Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, warga Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada kompak menyuruhkan kepada pendukung Ganjar Pranowo di seluruh dunia untuk merayakan bulan Oktober 2023 sebagai bulan Ganjar. Selain itu mereka juga mengajak untuk menyelenggarakan warung Mas Ganjar hingga awal Februari nanti. Dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun baca pres Partai Perindu Ganjar Pranowo, warga Indonesia di Atlanta Amerika Serikat kompak menyuruhkan kepada pendukung Ganjar di seluruh dunia untuk merayakan bulan Oktober sebagai bulan Ganjar. Mereka juga menyuruhkan untuk menyelenggarakan warung Mas Ganjar sampai awal Februari nanti. Warung Mas Ganjar Lintas Benua ini juga bertujuan untuk menyampaikan pesan sosok Ganjar bukan hanya didukung penuh di Indonesia saja, namun juga di manca negara. Para warga juga menyampaikan optimisme Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat terus membawa nama Indonesia dihormati dalam kancah politik internasional. Saat ini kami ingin memiliki tahu bahwa kita sudah mendeklarasikan Mas Ganjar 20 kali lebih. Dan pada saat ini kami, bulan Oktober ini kami mau dedikasikan bulan Oktober ini untuk Mas Ganjar yang juga kami ingin merayakan ulang tahun Pak Ganjar dan juga Sumpah Pemuda pada Oktober ini. Tidak hanya di Atlanta, para warga Indonesia di Toronto, Kanada juga kompak menyelenggarakan warung Mas Ganjar. Masyarakat yang berkumpul di Toronto kebanyakan adalah korban kerusuhan tahun 1998. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Indonesia untuk mencari ketenangan dan keselamatan. Mereka berharap pemilu di tahun 2024 dapat memberikan harapan baru. Karena melalui pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab, masa depan Indonesia dapat menjadi lebih baik. Warga juga terlihat antri untuk mengambil foto bersama Pak Ganjar yang dicetak seperti aslinya oleh salah satu warga.